Vin, apa sih untung ruginya beli reksadana di Tokopedia, Bukalapak, OVO, Kojek, dan lainnya? Apa untung ruginya? Investasi reksadana pasar uang di online shop. Halo guys, apa kabarnya sobat finansialku? Beberapa waktu lalu, aku sempat diwawancara bagaimana ini pendapatku tentang investasi reksadana melalui platform belanja online seperti Tokopedia, Bukalapak, atau juga dompet online seperti Kope, Diko Investasinya, dan OVO dengan OVO Invest. Sebelum cerita pro dan consnya, aku mau cerita kenapa sih kok platform-platform tersebut terkesan kayak nggak fokus gitu ya? E-commerce kayak Tokopedia dan Bukalapak, ya mendingan fokus di vision, elektronik, lifestyle, dan lainnya. Sedangkan kayak Kope dan OVO, mendingan yaudah deh fokus aja deh dompet digitalnya. Kali ini aku mau ceritain kisah sukses sebuah e-commerce yang menjadikan 185 juta penggunanya menjadi investor baru. Gokil kan ya? Keberhasilannya nggak berarti di situ loh. Reksadana pasar uang online-nya itu memiliki 325 juta nasabah. For your information, jumlah penduduk Indonesia tahun 2021 itu 270 juta penduduk. Dan dana kelolaan itu mencapai 233 miliar USD di tahun 2018. Itu sekitar 3.145 triliun. Rata-rata satu investor itu berinvestasi sebesar kurang lebih 9,7 jutaan rupiah. Nah teman-teman, ada yang tahu e-commerce apakah itu? Yes, benar. Alibaba di China. Nama produknya adalah Reksadana Pasar Uang Uepau. Mohon maaf ya kalau salah cara bacanya. Uepau ini kalau ditercemahin ke bahasa Indonesia artinya sisa harta. Ide sederhananya dari Uepau ini adalah menginvestasikan uang-uang kembalian setelah belanja online di Taupau dan Tmall. Untuk berinvestasi Reksadana Pasar Uang Uepau, kamu itu bisa mulai dari 1 yuan atau sekitar 2.000 perak. Jadi kita bisa berinvestasi sejumlah uang parkir kita. Nah bagaimana nih dengan di Indonesia? Indonesia tidak kalah loh. Karena sekarang kamu sudah bisa beli Reksadana Pasar Uang senilai 10.000 rupiah. Ada di Tokopedia, di Bukalapak, GoInvestasi, dan OvoInvest. Yes, jujur aja nih awalnya aku ngeremehin investasi kok cuma 10.000 rupiah. Emang bisa beli apa sih? Coba ya kita hitung. Investasinya 10.000 dikali 12 sebulan sama dengan 120.000. Dapat untung sekitar 5-6% per tahun. Maka keuntungannya ya sekitar 6-7.000 rupiah per tahun. Lah keuntungannya buat beli kuota aja nggak cukup kan? Setelah aku coba pelajari, ternyata tujuan mereka adalah membiasakan kita. Ibarat menu masakan baru, kita disuruh cicip-cicip dulu. Karena dari kecil kita tidak dibiasakan investasi rutin. Sehingga agak susah nih untuk menjalankannya. Nah siapa tahu dengan menginvestasikan uang kembalian, kita bisa terbentuk kebiasaan berinvestasi. Keuntungan membeli reksadana di e-commerce atau dompet digital adalah satu. Bisa dibeli dengan uang 10.000 rupiah. Dan aku yakin anak-anak SMP, anak-anak SMA juga bisa kok berinvestasi 10.000 rupiah. Apalagi kamu yang mahasiswa atau yang sudah bekerja. Pasti bisa dong. Kedua, kamu nggak perlu download aplikasi lain lagi. Karena semuanya sudah ada, prosesnya gampang banget gitu. Pembayarannya pun itu bisa melalui dompet digital. Nah setauku sekarang GoPay dan OVO itu bisa nampung uang itu sampai 20 juta rupiah. Ketiga, apalagi ya? Kalau kamu kepikiran, kamu boleh tulis pendapat kamu di kolom komentar. Nanti kalau yang bagus aku pin. Sedangkan consnya nih, pilihannya terbatas. Tokopedia itu punyanya reksadana pasar uang aja. GoInvestasi punyanya reksadana pasar uang dan pendapatan tetap. Nah yang paling lengkap itu ada OVO Invest. Itu cukup komplit, ada reksadana pasar uang, ada pendapatan tetap dan juga reksadana saham. Untuk reksadana, aku bagi ke beberapa tempat. Ada di tanam duit, karena finansialku bekerja sama dengan tanam duit. Ada di Ipot, ada Trimeca, kemudian ada juga di Moduit. Ya bagi-bagi aja deh, kadang ada reksadana yang ada di merek A tapi nggak ada di merek B. Ya kamu nggak perlu bagi sebanyak itu ya, menurutku sih satu aja cukup kok. Investasi reksadana itu yang penting disesuaikan dengan kebutuhan kamu. Apakah produk RDPU yang dijual di e-commerce dan tompet digital itu bagus? Jawabannya gini, bagus atau nggak itu relatif. Kalau milih reksadana pasar uang, kriteria yang saya lakukan adalah pertama, siapa yang mengelola uangnya? Alias siapa manajer investasinya? Biasanya aku cek di Google, apakah pernah terjadi gagal bayar atau berita buruk? Itu yang pertama. Yang kedua, aku juga lihat nih, berapa besar dana kelolaannya. Aku lebih suka reksadana pasar uang yang memiliki dana kelolaan di atas 1 triliun rupiah. Ketiga, jika memungkinkan fluktuasi harganya relatif rendah. Kamu bisa lihat dari grafiknya. Misalnya, contohnya reksadana yang aku punya, grafiknya lurus begini. Kalau dalam bahasa finance, istilahnya adalah standar deviasinya itu kecil dan harganya selalu all time high, selalu paling tinggi. Aku juga banyak bahas mengenai investasi reksadana di program Accelerate Your Money yang diadakan setiap 3 bulan sekali. Kalau kamu mau belajar investasi saham, reksadana, dan peer-to-peer lending, kamu boleh cek program Accelerate Your Money. Gimana guys, apakah kamu tertarik untuk menginvestasikan uang kembalianmu? Boleh share pendapat kamu di kolom komentar. Dan kalau kamu mau tahu cara aku milih reksadana lainnya, kamu juga bisa tonton playlist investasi reksadana. Sampai jumpa di video Melaik Finansial hari Rabu minggu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.